hello good morning my smart kiddas how are you today are you fine happy yeah miss liya always hope all of you and your family are fine happy and stay healthy at your home nice to meet you again in english learning on even semester senang berjumpa dengan anak-anak di semester kedua ini bersama miss liya lagi ya miss liya always hope all of you are still fine tetap semangat and don't be bored jangan bosan to learn english okay you can open your book unit 4 i mean unit 5 it is about sees a police officer anak-anak bisa buka bukunya bab kelima tentang dia seorang polisi from the title we know that we will learn about what nah dari title dari judul yang miss sudah bilang tadi kira-kira kita mau belajar apa ya ya today we will learn about two important points they are the first one is ask about jobs and the second one is tell about jobs yeah jobs means pekerjaan 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 jobs means pekerjaan pekerjaan repeat after me a teacher a police officer a zookeeper a pilot a doctor a firefighter a firefighter a shopkeeper a farmer ya 8 pekerjaan ini tidak asing ya buat anak-anak pasti anak-anak sudah tahu so anak-anak memilih pekerjaan yang mana ya untuk masa depannya jika anak-anak memilih salah satu pekerjaan di dalam gambar ini anak-anak akan terus rajin belajar untuk meraihnya so next check this conversation what does he do apa pekerjaan dia kira-kira apa ya is he a zookeeper apakah dia penjaga kebun binatang no he isn't he is a firefighter benarkah is it true tidak dia bukan zookeeper dia seorang pemadam kebakaran is it true apakah benar let's check ya a firefighter let's see another picture so what does she do apa pekerjaan dia ingat ya ingat ya she karena dia perempuan ini tadi he karena dia laki-laki is she a teacher apakah dia seorang guru yes she is she is a teacher iya dia seorang guru is it true apakah benar let's be check ya a teacher anak-anak benar ya what does she do apa pekerjaan dia perempuan lihat subjeknya she oke dia menggunakan to be does setiap nama nama orang tunggal she he itu to be nya does diikuti subjek she he dan nama orang lalu diikuti dengan do oke nak untuk menanyakan apa pekerjaan nya she is a zookeeper she is a zookeeper berarti dia seorang penjaga kebun binatang where does she work di mana dia bekerja she works at the zoo dia bekerja di kebun binatang pastinya nah lihat grammar nya ya please check the grammar jika pertanyaannya di mana dia perempuan makanya to be nya harus does kata bantunya harus memakai does where does she work word nya tidak usah menggunakan s karena di pertanyaan tanpa s nah di jawabannya ada pembedanya setelah subjek she karena she kata kerjanya verb one nya harus ditambah dengan s she works at the zoo what does he do apa pekerjaan laki-laki ini he is a shopkeeper dia seorang pelayan toko where does he work di mana dia bekerja he works at the shop dia laki-laki bekerja di toko ingat subjek she, he atau nama tunggal kata kerjanya yang work kata kerja pertama work harus ditambah dengan s oke nah lihat ini subjeknya ada dua bagaimana ya pertanyaannya what do they do apa pekerjaan mereka miss kenapa kata bantunya harus do ya karena subjeknya they jadi jika subjeknya they we, you atau namanya lebih dari satu orang maka kata bantunya setelah pertanyaan apa harus menggunakan do they are atau their pilots their itu singkatan dari they are jadi tubinya adalah are kenapa miss ya karena tadi subjeknya lebih dari satu orang sudah ketentuannya ya nak jadi setelah subjek they diikutin are lalu pekerjaannya pilots kenapa pakai as miss ya karena mereka kan berdua sama-sama pilot dua orang subjek tadi where do they work nah disini kata bantunya menjadi do bukan das kenapa karena subjeknya they dimana mereka bekerja they work at an airport mereka bekerja di bandara miss lihat itu kenapa miss word tidak pakai as word karena subjeknya jadi jika subjeknya they we you atau lebih dari satu orang kata kerja verb one-nya harus tanpa as jadi word you get it? very good nah ini adalah tempat-tempat dimana kita dapat bekerja oke we can read this after me so repeat after me a police station a fire station a rice field an airport a zoo a hospital a school a shop jadi anak-anak tahu ya dimana dokter bekerja ya a doctor works at the hospital where does a farmer work yeah a farmer works a farmer works at the rice field where does a fire fighter work ya a fire fighter works at the fire station sudah mengerti? very good so next nah you can look at the picture we can answer two questions together number one my father is a what what is the answer yeah farmer my father is a farmer number two he works at dia bekerja di pastinya the rice field you get it? very good they are mereka siapa ya yeah teachers they they work at the they work at the ya school so do you understand? very good so that's all our learning students for today thank you very much for your big attention for me I hope you can understand about this material and please don't forget about this ya jangan misharap anak-anak mengerti tentang materi pekerjaan-pekerjaan ini dan jangan lupa aturan-aturan grammar-nya jangan dilupakan ya oke thank you and don't forget to stay safe for yourself your big family at your home God bless you all the time see you next time bye-bye bye 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 Terima kasih.